Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya WT Dwiningsi kali ini kita masih membahas bab klasifikasi makhluk hidup materi kali ini adalah pembuatan Cladogram oke disimak baik-baik ya kalian tahu enggak apa itu Cladogram Cladogram atau Cladistic Dendrogram adalah diagram percabangan yang menggambarkan hubungan kekerabatan antara spesies-spesies yang dikelompokkan nah kalian bisa melihat ya ini adalah contoh dari Cladogram selanjutnya apa sih manfaat dari pembuatan Cladogram manfaat pembuatan Cladogram adalah memudahkan kita melihat hubungan kekerabatan spesies-spesies yang kita kelompokkan nah kali ini kita akan membuat Cladogram ya bagaimana hubungan kekerabatan antara kucing ular ayam dan kambing selanjutnya kita melihat cara membuat Cladogram caranya yang pertama adalah mendeskripsikan setiap karakter atau ciri spesies yang akan dibuat Cladogram yang kedua membuat diagram fan irisan sifat spesies yang mau dibuat Cladogram dan yang ketiga membuat garis Cladogram garis ini menunjukkan semakin ke kanan semakin dekat hubungan kekerabatannya nah sekarang kita akan membuat tabel ciri atau sifat dari spesies yang akan kita buat Cladogramnya spesiesnya itu ada ular kemudian ada ayam kemudian ada kambing dan ada kucing karakter atau sifat yang akan kita lihat yaitu adanya tulang belakang adanya alat gerak kaki melahirkan atau vivipar kemudian adanya gigi taring kita lihat ya yang mempunyai tulang belakang adalah ular ayam kambing dan kucing yang mempunyai alat gerak kaki ada ayam kambing dan kucing yang melahirkan ada kambing dan kucing dan yang mempunyai gigi taring ada kucing dari tabel tersebut maka kita akan membuat diagram fan atau diagram irisan sifatnya lingkaran yang paling luar adalah yang paling banyak yaitu tulang belakang diikuti oleh gerak kaki kemudian melahirkan dan gigi taring nah kita tempatkan ya spesies sesuai dengan lingkarannya atau sifatnya yang tadi di tabel selanjutnya kita akan membuat garis kladogram nah kita siapkan garis seperti ini kemudian kita tulis sifat yang paling banyak dimiliki oleh keempat spesies itu berurut sampai yang paling sedikit jadi dari tulang belakang alat gerak kaki melahirkan dan gigi taring dan spesiesnya kita tulis ya ternyata ada ular ada alat gerak kaki ada ayam kemudian kambing dan kucing nah dari gambar garis kladogram ini maka bisa disimpulkan bahwa semakin ke kanan hubungan kekerabatannya semakin dekat jadi kambing dan kucing mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat daripada ular dan kucing oke demikian tadi materi tentang pembuatan kladogram semudah-mudahan kalian bisa membuat kladogram ya selanjutnya kita akan bahas bab yang baru yaitu virus jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh